Intro Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menutup kegiatan rapat kerja daerah luar biasa PKT Tingkat Provinsi DKI Jakarta di auditorium Gerung PKK melatih jalan kemabusan Pasar Minggu Jakarta Selatan Rabu 27 Februari 2019 rapat kerja tersebut diadiri oleh seluruh pembota kader PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta Ia menjelaskan keterlibatan warga dalam setiap kegiatan PKK dapat dilakukan dengan membuat kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak Anies juga berpesan kepada tim penggerak PKK DKI Jakarta agar senantiasan melawal serta mengesinkronisasi program kerja dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ferry Farhati memamparkan laporan hasil rumusan rapat kerja daerah luar biasa yang dilakukan selama satu bulan dengan empat kali pertemuan Dirinya berharap kehadiran PKK benar-benar sebagai poin penutup untuk mendapatkan lancaran ikhtiar untuk semua Diharapkan komunikasi yang baik dan dapat dijaga agar kemitraan yang ada dapat berguna untuk dilujudkan bersama Suami bertugas sebagai mulai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah Maka ini bukan saja yang memegang jabatan Tapi keluarganya harus menjadi keluarga yang ikut mengayomi, menggerakkan masyarakat Ini semangat kebersamaan yang harus kita jaga Di tempat lain tidak ada yang memiliki sekalian model seperti ini Ini khas di Indonesia Dan kita boleh bangga bahwa ini menjadi salah satu karakteristik kepemimpinan pemerintahan yang ada di Indonesia Saya berharap apa yang dirumuskan di dalam musda, oh raker daluk, raker daluk ini nantinya betul-betul bisa kita sinkronkan Saya berharap nanti seluruh jajaran yang terkait dengan program kita bicarakan secara teknis Dan harapan kita apa yang tadi sudah dirumuskan baik di aspek kelembagaan, baik di aspek program maupun di aspek administrasi Itu betul-betul sinkron Jadi baik-baik sekalian ketika kalimat maju kotanya dan bahagia warganya itu terformulasikan Kata kuncinya adalah bahagia warganya Rancangan program yang akan diselenggarakan tim penggerak PKK Terdiri dari program pemberdayaan keluarga, program unggulan, dan program kemitraan Program pemberdayaan keluarga merupakan penjabaran dari hasil rakerna SPKK Nasional Kepokerja dibentuk untuk lebih terstruktur dalam melaksanakan program yang sudah diketatkan POKJA 1 memiliki fokus pada penghayatan dan pengamalan Pancasila Dan kotong royong POKJA 2 bergerak di lingkung pendidikan dan keterampilan dan pengembangan hidup berkoperasi POKJA 3 fokus pada bidang sandang, pada bidang pangan, sandang, dan perumahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!